Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Reno Alvian Dan di video kali ini kita akan membahas menai sebuah editing video Dan editing video yang kita bahas kali ini adalah bagaimana membuat sebuah title animation cinematic Namun sebelum ke videonya, seperti biasa silahkan kalian like dan subscribe channel ini Untuk membangun channel ini supaya lebih bermanfaat lagi Dan baiklah, jika sudah kita langsung aja ke tutorialnya Oke, jadi yang perlu kita siapkan yaitu 2 aplikasi Yang pertama yaitu aplikasi Pixel Lab Dan yang kedua yaitu aplikasi KineMaster Kemudian juga ada beberapa bahan tambahan yang semuanya sudah saya siapkan di link deskripsi video So, nanti kalian tinggal download dan pakai saja Dan langsung aja untuk yang pertama kita aja buka aplikasi Pixel Lab Oke, seperti ini teman-teman Nanti kita akan membuat contohnya seperti ini Dan untuk awalnya kita akan mencoba membuat baru dulu Nah ya, tampilan awalnya seperti ini Kemudian kalian bisa klik ikon 3 titik di pojok kanan atas Nah, disini kalian bisa memilih yaitu image size Nah, disini untuk custom kita klik dan kita pilih yang YouTube thumbnail Yaitu ukurannya 1280x720 Jika sudah kita klik OK Tampilannya seperti ini, ini tag kita hapus saja Oke, kemudian kita langsung klik di sini ya teman-teman Nah, ikon kayak persegi yang gandeng ini ya Kemudian kita klik color Kemudian kita pilih color Disini kita pilih warna hitam aja Jika sudah kita lakukan checklist Nah ya, jika sudah kita bisa menambahkan sebuah judul atau text ya Disini klik aja ikon plus Kemudian kita pilih text ya Disini kita klik ikon pensil Sudah kita klik ikon pensil lagi Kita delete dan kita akan menulis sebuah title disini Oke, saya akan menulis sebuah kata-kata yaitu trailer ya Jika sudah kita klik OK Kita seret ke tengah Kemudian kita klik huruf A disini teman-teman Nah, disini ada sebuah size Kita kedein Seperti ini Jika sudah kita klik checklist Namun sebelum melakukan perubahan Kalian bisa klik font Kemudian my font Kemudian kita pilih jenis font yaitu cyberdine Ini ya Kita klik OK Nah, ini untuk masalah font Atau jenis fontnya ini Sudah saya siapkan di link di kripsi video Jadi nanti kalian tinggal download dan pakai aja Oke teman-teman, seperti ini Jika sudah kita kembali lagi ke size Kita bisa lakukan disini Kira-kira mau dikecilin sebesar mana ya Oke, sebagai contoh aku segini aja Cukup Nah, misalnya kita sudah Kita langsung aja pergi ke plus lagi Kita pilih text ya Nah, disini kita bisa menulis lagi Dengan klik ikon pensil Ya, kita hapus Misalnya kita menuliskan sebuah kata-kata Cinematic Oke, seperti ini Klik OK Seperti biasa kita keser ke kanan Kita pilih yang font Kemudian my font Kemudian kita pilih yang cyberdine Kita klik OK Disini kalian bisa mengatur ya Untuk spasinya Atau posisinya Yaitu dengan cara klik relative position Kalian klik yang ini Yang tengah ya Nah, kemudian yang ini Kalian bisa atur juga relative position Klik yang ini Jadi, posisinya biar di tengah-tengah Oke, seperti ini ya Agak diturunin dikit Gak apa-apa Kemudian kita bisa membuat Efek juga disini Misalnya dengan cara Memilih shadow Kita aktifkan dengan menggesernya ke kanan Oke Kita pilih warna putih Jadi shadow-nya kelihatan Sudah kita checklist Kemudian yang bagian atas juga sama Kita pilih shadow juga Kita aktifkan ke kanan Kita klik checklistnya Seperti ini Kemudian yang terakhir Kita tinggal klik yang ini Teman-teman Icon persegi Kemudian kita pilih transparan Nah, seperti ini Sudah jadi seperti ini Kita langsung aja save ke gallery Yaitu save image Oke, sudah kita klik save to gallery Nah, untuk teman-teman Sekali lagi kalian Kalau bisa membuat title-nya Jangan hanya satu aja ya Namun kalian bisa membuat Minimal 4 atau 5 Dengan tulisan yang berbeda-beda Itu terserah kalian ya Oke Jika misalnya 5 itu sudah kalian buat Kita langsung aja pergi ke Editing videonya Yaitu dengan menggunakan aplikasi KinoMaster Kemudian nanti kita disana Akan kita edit bareng-bareng Oke ya Kita langsung aja lanjut ke Aplikasi KinoMaster Lalu gitu Oke teman-teman Kita sudah masuk di aplikasi KinoMaster Dan disini kita langsung aja Klik icon plus ya Seperti biasa Kita pilih aspek rasio Yaitu 16 banding 9 Oke, kita tunggu Jika sudah kita klik media Kemudian kita ke bawah Kita pilih sebuah video Yang sudah aku siapkan Di link di kripsi video Jadi nanti kalian single Klik dan download aja Oke ya Seperti ini Tampilannya Kemudian jika sudah kita klik Lapisan Kita pilih media Dan kita bisa memasukkan Sebuah project Yang sudah kita edit tadi Titlenya di aplikasi Pixelab Nah kita masukkan satu-satu teman-teman Karena disini aku bikin Empat ya Yaitu Satu, dua, tiga, empat Nah kalian bisa klik Satu persatu dulu Misalnya ini dulu Nah ya Seperti ini juga Kita klik checklist Nah kita bisa Memulai ya Memplay misalnya Misalnya seperti ini Kita agak geser ke kanan dikit Kita mulai Agak telat dikit Nah kita misalnya segini teman-teman Ini harus sesuai dengan Oke Seperti ini teman-teman Nah misalnya kita bikin Durasinya hanya Sebuah tiga detik aja Kemudian kalian klik Ikon Gunting ya Kemudian kita pilih Pangkas ke kanan Playhouse Kita checklist Sekali lagi Klik lagi disini Kemudian kalian pilih Animasi keluar Nah disini Kalian bisa memilih Tingkatkan Seperti ini Pilih yang Ininya Satu aja ya Satu titik nol Kita checklist Nah kita bisa mulai Apply disini Nah disini Untuk yang kedua Kita bisa memasukkan lagi Teman-teman Biasa Klik lapisan Kemudian kita pilih media Pilih project yang kedua lagi Yaitu kita memilih Ini teman-teman Sudah kita klik checklist Oke kita bisa Apply sebentar Oke seperti ini Oke lah ya Kita udah Kita pangkas lagi Pangkas ke kanan Nah disini Kita klik dulu Kemudian kita pilih animasi masuk Ya teman-teman Harus pakai animasi masuk Biar kelihatan Lebih keren ya Kita turunkan disini modelnya Kita pilih agak cepat Yaitu 0,5 Ya Sudah kita checklist Klik lagi Kita pilih animasi keluar Yaitu kita memilih Tingkatkan ya Biasa kita pilih yang 1 0 Checklist Kalian bisa putar lagi Dari awal Seperti ini Oke Nah ini kita Mulai lagi Dan klik lapisan Media lagi Kita pilih projectnya lagi Kita pilih yang ini ya Teman-teman Misalnya seperti ini Kita pilih checklist Sebentar Kita harus sesuaikan dulu Antara musik dan juga ini Harus sesuai Nah ini Kita potong sedikit aja Nah Kauan gunting Pangkas ke kanan Checklist Nah ini agak geser sedikit Teman-teman Oke Nah yang terakhir Kita klik lapisan lagi Media Nah yang terakhir Ini teman-teman ya Project yang terakhir Jadi kita gak usah panjang-panjang Ini sementing cukup aja Teman-teman Oke seperti ini Sudah kita gluting lagi Kanvas ke kanan Saya rasa cukup Ini 4 ya Namun kalau kalian Mungkin membuatnya 5 Juga gak masalah Ini hanya sebuah sampel aja Nah disini Kita bisa klik disini Teman-teman Ya di awal Karena disini Kita akan memilih Ini Kunci Kunci Nah kita kunci disini Kita geser ke kanan Sampai akhir Sampai disini aja Kita klik ikon plus Kemudian kita agak gedein Dikit Ya segini Nah ya Kita klik checklist Dan coba kita Apply disini teman-teman Nah ya disini juga Terus kita bikin juga Kita klik di videonya Kita pilih yang Ikon kunci ini Ya kita ikon plus Kita geser ke kanan Oke sebentar Kita pelan-pelan Nah ya disini kita gedein Dikit Ya segini Kita checklist Kita bisa apply lagi Nah misalnya Seperti ini Kita bisa klik lagi Pilih kunci juga Kemudian kita pilih plus Kemudian kita geser ke kanan Kita gedein dikit Segini teman-teman ya Kita checklist Yo kita coba play Nah ini agak telat Kita geser sedikit Nah ya ini biasa Kita kasih animasi masuk Kasih animasi masuk Kemudian kita pilih tadi Seperti tadi yaitu Turun kan Ya kita pilih 0,5 aja Biar cepat Checklist Kemudian klik lagi Kita pilih animasi keluar Kita pilih yang Tingkatkan Ya Kita pilih yang satu aja Checklist Oke seperti biasa Kita Klik dulu Kita pilih kunci ini Kemudian kita plus Kita geser ke kanan Begini kita agak gedein Kita checklist Segini teman-teman Oke lah Seperti itu cukup ya Dan Kemudian yang terakhir Kita tinggal Naruh sebuah Project yang disini Yang filenya udah aku siapin juga Di link deskripsi Ini Biar Menambah kesan Lebih sinematik lagi Itu klik lapisan Bilih media Dan disini Ada sebuah Ini ya Seperti ini Kita klik aja di pojok sini Teman-teman Kita klik checklist Kemudian kalian bisa Berbanding aja Sampai durasi Yang trailer ini tulisannya Nah kalian bisa klik dulu Disini Biasa kita klik Ikon kayak kunci ini Kemudian Keser ke kanan Kita pilih plus Keser terus Sampai dia mentok Sekini Kita keser Ke kanan Sampai disini teman-teman Checklist Oke Oke ya Sebagai contoh Seperti itu Coba kita apply Nah seperti ini Kita kasih lagi Lapisan Media Kemudian kita pilih Ini lagi Teman-teman ya Oke Seperti ini misalnya Checklist Biasa Kita Potong aja Sampai ini aja Pangkas Ikon gunting Kita pilih Pangkas ke kanan Checklist Nah klik dulu Kita klik ikon Kunci Keser sedikit Kita pilih Plus Sampai ke kanan Nah baru kita keser Sebelah kita Checklist Ayo Yang kedua Seperti ini Nah yang ini Juga sama Lapisan juga Media Sama teman-teman Seperti ini Ini aku taruh Agak tengah-tengah Checklist Nah disini kita potong Sampai sini aja Ikon gunting Pangkas ke kanan Nah Klik kita ikon kunci Kemudian plus Kemudian plus Kita geser ke kanan Sini Kita checklist Yang ketiga Seperti ini Nah yang ini sama Lapisan juga Yang terakhir ya teman-teman Oke ini Saya kasih disini ya Checklist Disini aku potong Sampai disini Kemudian Aku potong Ikon kunting Pangkas ke kanan Nah ya Kita klik dulu Biasa Kunci 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 dulu Kemudian kita geser ke kanan Keser ke kanan Teman-teman ya Checklist Oke Tinggal kita Apply Nah ini teman-teman bisa Ngasih juga Lagi ya Misalnya Seperti ini disini Kita pilih Lapisan lagi Media Kita pilih yang ini lagi Teman-teman ya Seperti ini Nah ini Kita taruh disini ya Di atasnya Checklist Kemudian kita geser lagi Ini Kita potong Ya Seperti ini teman-teman ya Oke Untuk Sebentar Untuk awal Oke Klik Kita kunci Biasa Kita geser ke kanan Sampai akhir Nah kita taruh disini Dia jalan nanti Klik checklist Oke Seperti ini jadinya Wish Keren seperti itulah ya Saya anggap Hanya seperti itu aja lah Nanti kalian bisa mengembangkan Sendiri Sesuai dengan kreativitas kalian sendiri Kita hapus aja Pangkas ke kanan Checklist Oke ya Seperti ini Seperti itu ya Jadi sekali lagi Sebagai contoh seperti ini Nah seperti ini nanti Kalian bisa Ganti juga Misalnya ingin Kalian tambahkan juga Lapisan Media Oke Seperti ini lagi Kita taruh yang pocok sini ya Checklist Kemudian kita potong Kita samakan Ini durasinya Segini Pangkas ke kanan ya Checklist Nah ini untuk yang Yang di bawahnya Biasa Kunci Geser ke kanan Sampai mentok Dan kesini teman-teman Kita checklist Nah ya Kita bisa lihat disini Seperti ini Oke Seperti itu ya Ini nanti Sekali akan kalian kembangkan lagi Sesuai dengan Keinginan kalian Nah cara mudahnya Seperti ini Kemudian untuk yang terakhir Kalian tinggal save aja disini teman-teman Caranya Klik ikon share Kemudian kalian tinggal Bilih export aja disini Dan tunggu Sampai hasilnya selesai Itu aja ya Oke Sekali lagi Sample nya seperti itu aja teman-teman Dan mudah-mudahan video ini Bisa memberikan ilmu pengetahuan Buat kalian semua Bagaimana cara membuat Sebuah title Cinematic animation Di aplikasi KineMaster Dan itu aja Semoga video ini Sampai bermanfaat Dan tentunya Jangan lupa ya Buat kalian yang suka dengan video ini Silahkan kalian bantu like Dan apabila kalian gak ingin ketinggalan Dengan beberapa video Yang terupdate lainnya dari saya Kalian bisa subscribe channel ini Gratis Oke Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan Bye-bye